Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya pada Senin 15 Maret 2021 menggelar penyuntikan vaksin COVID-19 tahap kedua pada dosis pertama kepada para petugas pelayanan publik di lingkup pemerintah Provinsi Jambi. Penyuntikan vaksin ini berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Jambi. Setidaknya ada 200 orang yang dilakukan penyuntikan vaksin. Terdiri dari aparatur sipil negara dan termasuk reporter peliputan yang bertugas di pemerintah Provinsi Jambi. Jubir Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi Johan Syah mengatakan proses vaksinasi ini dibantu oleh tim kesehatan dan vaksinator dari Puskes Mas Talang Bakung, Kota Jambi. Untuk vaksinasi dosis kedua direncanakan akan dikelar pada tanggal 29 Maret 2021 mendatang. Penampakan dengan vaksinasi ini diharapkan mampu mengendalikan potensi penularan COVID-19 di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Masyarakat Provinsi Jambi atas nama tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi kami mengingat pada seluruh masyarakat yang memang sudah terdaftar di vaksin agar jangan takut dan ini sangat penting dalam rangka untuk memutus mata rantai pengawang COVID-19 di Provinsi Jambi.